Jadi kita tinggal ngisi daging, kalau misalkan kita belanjanya yang masih bakalan itu prosesnya lama, itu biasanya banyak trouble dari makannya atau dari kesehatannya. Tapi kalau kita ambilnya udah yang besar, udah yang besar kayak gini, ini kita tinggal ngisi aja dengan hasil selama kita pelihara di dua bulan. Karena dulunya masih, perutnya itu masih tipis banget. Ya teman-teman tau sendiri kalau sapi yang tinggi badan di Rp140,000 dengan harga di Rp21,500,000 ya bersihnya Rp22,500,000 itu seperti apa gitu kan. Tipinya di Rp140,000 jenisnya limosin. Terakhir kita ukur Rp140,000 sekarang kita mau ukur teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel Lek Silo. Salam beternak, salam ngarit, salam sukses untuk kita semua. Oke di kesempatan kali ini, Lek Silo mau mereview sapi Lek Silo yang ukurannya paling jumbo. Cuma ini belum begitu ngisi teman-teman untuk badannya ya. Sapi ini kita kasih nama Tonto Dewo. Ini sapi dari Pring Sewu. Ya buat teman-teman misalkan ada yang mau cari bakalan, saya akan cari yang ya kalau bisa seperti ini teman-teman. Jadi sapi ini tuh kalau menurut Lek Silo makannya paling senang di kandangnya. Lek Silo pelihara sekitar di 2 bulan lebih. Ini belum lama, emang belum lama. Tapi waktu itu Alhamdulillah kita dapat info dari teman ya. Sebenarnya ini sapi ini kita online ya. Dapatnya dari kiriman video teman terus kita lihat barannya kok kayaknya bagus. Jadi kita langsung cek ke desa Pring Sewu sana. Ya buat teman-teman untuk info aja. Lek Silo ini beralama di desa Bandaragung, Samatan Bandar Subaonok, Bupaten Lampung Timur teman-teman. Di sapi ini kita dapat di daerah Lampung Selatan. Yang saya kalau nggak salah. Ini ganteng. Tinggi badan terakhir kita ukur di 140 teman-teman. Terakhir kita ukur di 140. Terus untuk panjang badannya kita nggak pernah ukur. Biasanya kita kalau apa ya. Silahnya belanja online itu ya. Cuma ngukur di tinggi badannya. Nggak pernah ngukur di berapa panjangnya gitu. Untuk BB kita kurang paham. Cuma kalau prediksi Lek Silo insya Allah ini udah ada di namikin talan teman-teman. Atau 600 kilo. Jadi masih prospek banget menurut Lek Silo sapi ini. Nah sapinya panjang. Tinggi. Terus bulunya warnanya juga bagus. Dugul. Ini poel satu pasang ya. Kita coba di shot untuk kaki-kakinya. Jadi kaki-kakinya bagus. Depan bagus. Belakang bagus. Nah untuk ekornya juga bagus teman-teman. Ekornya bagus. Dulu teman-teman ada yang tanya juga. Lek. Bagusan mana nyari bahan yang. Umuran satu tahun sama di dua tahunan. Ya kalau menurut Lek Silo ya tergantung budget kita. Atau isi kantong kita teman-teman. Kalau misalkan kita punya duit banyak. Kalau Lek Silo itu lebih memilih yang. Ya kalau bisa udah ukuran jumbo teman-teman. Jadi kita tinggal ngisi daging. Kalau misalkan kita belanjanya yang masih bakalan itu. Prosesnya lama. Itu biasanya banyak trouble. Dari makannya gitu. Atau dari kesehatannya. Tapi kalau kita ambilnya udah yang besar. Udah yang besar kayak gini. Ini kita tinggal ngisi aja. Untuk trouble-trouble. Kayak napsu makan. Itu kan semua pasti. Pernah ngalami ya. Jadi kalau untuk itu. Lek Silo. Selalu kasih. Vitamin ya. Kita kasih B komplek itu. Kita injek. Ya kalau dilihat. Memang sapi ini belum begitu ngisi ya. Tapi ya Alhamdulillah. Kalau Lek Silo itu. Apa ya. Puas lah. Dengan hasil. Selama kita pelihara di 2 bulan. Karena dulunya masih. Perutnya itu masih tipis banget. Ya teman-teman tau sendiri. Kalau sapi. Yang tinggi badan di 140. Dengan harga di 21.500. Ya bersihnya 22.500. Itu seperti apa gitu kan. Tipisnya di 140. Jenisnya limousin. Terakhir kita ukur. 140. Sekarang kita mau ukur teman-teman. Kita ukur dulu. Kebetulan. Kita udah siapkan meteran ya. Kita mau ukur dulu. Untuk tinggi badannya. 140. Coba. Coba. Tenggit. Tenggit. Alhamdulillah. Udah lumayan teman-teman. Naiknya. Karena di 145. Mantap. Jadi di kandang Leksilo 2 bulan. Lebih. Ya belum ada 3 bulan. Alhamdulillah. Peningkatan tinggi badan. Udah. Apa ya. Sesuai target lah. Terus untuk. Pertumbuhan. Apa daging. Kalau Leksilo rasain itu. Juga cepat teman-teman. Dungnya belum seperti ini. Lehernya masih tipis. Terus. Untuk perutnya juga masih. Apa ya. Masih. Nyengklong bahasanya ya. Masih nyengklong. Alhamdulillah udah. Mulai rata gitu kan. Walaupun belum gemuk maksimal. Ini masih. Apa ya. Bahasanya kemerongo ya. Jadi belum full. Belum full daging. Insya Allah kalau kita. Kita pelihara. Kita besarkan sampai idul adha nanti. Kalau gak idul fitri. Idul adha. Insya Allah nanti. Udah bisa di pp. 800an teman-teman. Insya Allah nantinya. Ini bagus. Jadi. Monggo di. Komentari. Leksilo dulu ngambilnya ini. Di harga 22.500.000. Sampai kandang. Misalkan teman-teman. Ada yang belanjanya. Lebih murah. Ataupun. Lebih mahal. Mungkin ya. Menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Teman-teman. Karena harga sapi itu gak menentu ya. Gitu. Jadi kalau. Menurut Leksilo. Leksilo belanja sapi ini. Terhitung. Murah teman-teman. Karena melihat dari speknya. Kalau menurut Leksilo. Bagus ya. Speknya bagus. Tinggi. Panjang. Kalau dibandingkan dengan yang. Si metal sama pegon. Itu kan. Tinggi badannya masih tinggian ini. Terus. Apa. Panjangnya juga. Kalah sama yang limosin. Jadi. Kemarin-kemarin kan kita ngeluarin. Sudah kita keluarin 3 ekor teman-teman. Dulu. Awalan kita keluarkan yang. Si metal malbor. Sama. Si pegon. Yaitu si bima. Bima sena. Sama si gadot kaca. Terus. Yang kedua kita keluarkan si. Anoman. Yang sapi putih itu. Itu semuanya juga. Perkembangannya menurut Leksilo luar biasa. Jadi seperti itu. Ini yang. Ini yang nomor 4. Kita keluarkan. Yakni si. Tonto Dewo. Paling. Kalau. Di. Apa. Dihitung-hitung sama yang. Saya pilih Leksilo yang udah lama. Itu. Ini perkembangannya paling cepat. Teman-teman. Terus misalkan teman-teman. Ada yang. Banyak untuk comborannya. Apalagi. Nah. Biasanya. Kalau yang tanya itu. Yang masih. Baru nonton channel Leksilo. Oke. Kita. Kita ulangi lagi. Kita ceritakan lagi. Untuk pakan. Biar teman-teman yang baru nonton. Biar tahu. Terus. Nggak nanya-nanya lagi. Untuk pakannya. Jadi untuk pemberian pakan. Kita sehari dua kali. Untuk comborannya. Pagi sama. Sore. Itu per ekor. Kita kasih satu bak ongok. Sama. Dua kilo satu on. Konsentrat. Untuk sapi yang ukuran besar. Kalau yang ukuran masih rada kecil. Itu kita kasih satu kilo setengah. Gitu. Untuk ongoknya berapa? Sama. Yang besar sama yang kecil. Kita kasih. Satu bak. Satu bak semuanya. Teman-teman. Jadi. Dulu waktu le silo. Awal-awal di pengembukan. Dulu kan mikir. Kalau sapi yang jumbo. Gitu. Makin besar. Makanya kan pasti. Porsinya makin banyak. Tapi. Setelah le silo jalani. Ternyata. Nggak seperti itu. Teman-teman. Jadi pakannya. Ya standar-standar aja. Sama sapi-sapi yang. Yang biasa. Nggak. Solusinya pakan. Nggak terlalu banyak. Jadi seperti itu. Terus untuk obat-obatan. Kita. Setiap sapi baru masuk ya. Setiap sapi baru masuk. Kita kasih. Biasanya obat cacing. Baru masuk. Kita kasih obat cacing. Yang pasti kita. Pemberiannya sesuai. Kita sesuaikan dengan. Berat badan. Misalkan obat cacing yang. Yang kapsul itu teman-teman. Kita kasih. Dua ya. Kalau untuk yang ukuran besar. Karena biasanya menyesuaikan. Dengan berat badan. Mau langsung kasih tiga empat. Belum berani. Jadi. Kita kasih dua. Terus. Untuk vitamin ya. Biasanya setelah masuk. Dua tiga hari. Kita kasih vitamin. Kita kasih vitamin. Terus. Kita lihat lagi. Sapinya. Biasanya kan. Ada yang ada kutunya. Atau ada. Apa. Semacam kayak. Caplak. Terus. Gatel-gatel. Itu. Kita kasih. Wormectin. Teman-teman. Kita. Injekkan juga. Wormectin. Itu juga. Udah ada. Apa ya. Cara pakainya. Disitu udah ada brosurnya. Kita tinggal. Praktik aja. Cuma. Kalau misalkan teman-teman. Yang belum biasa. Injek. Yang mending. Manggil mantri ya. Manggil mantri aja. Lebih enak. Terus. Gak resiko juga. Kurang lebihnya. Seperti itu teman-teman. Misalkan teman-teman. Masih ada yang. Apa ya. Masih ada yang bingung. Terus. Kurang jelas. Kurang paham. Bisa simak tidur. Sapi gelik silo. Yang kemarin-kemarin. Itu. Kita bahas semuanya. Terus. Alhamdulillah. Kita keluarkan. Yang keempat. Teman-teman. Masih ada yang keempat. Yang kita. Udah. Kita keluarkan. Cuma yang dua. Yang masih kecil-kecil. Itu mungkin. Kita gak berani keluarkan. Karena. Yang satu. Yang pegon. Itu. Rada. Galak. Teman-teman. Jadi. Mungkin kita. Gak berani keluarkan. Jadi. Kalau. Sapi yang kita keluarkan. Itu. Sudah otomatis. Sapi yang murut. Contohnya. Seperti ini. Pula Dewa. Si. Bima Sena. Si. Katot Kaca. Sama. Yang satunya. Itu. Anoman. Teman-teman. Itu. Jinak-jinak semua. Oke. Buat teman-teman. Semoga. Video kali ini bermanfaat. Jangan lupa. Bantu. Like. Comment. Tekan tombol loncengnya. Agar teman-teman. Bisa mendapatkan. Video-video terbaru. Dari. Channel. Liksilo. Mungkin. Sekian dulu. Dari. Liksilo. Kurang-tunya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Wabarakatuh.